Hai weh ngerasa-rasa nih nangoi wuh wuh ngeri 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 nah ini bersama Pak Wow Pak Edil dari ketua perbakian Musirawas Nani bro jadi di sini sedang dilaksanakan safari berburu yang diadakan oleh perbakian Musirawas tahun 2019 Nah ini Pak apa makna dan tujuan diadakannya safari berburu tahun 2019 ini bro yang pertama memang ini sudah merupakan agenda tahunan dari perbakian Musirawas kita selalu mengkaitkan dengan hari-hari besar biasanya kita laksanakan di hari jadi kabupaten atau ikut proklamasi jadi untuk tahun ini dalam rangka untuk memperingati memeriahkan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan ke-74 kemudian yang kedua ini kan sudah merupakan agenda dan merupakan program kerja dari perbakian Musirawas salah satunya bidang berduru untuk membantu masyarakat ataupun petani dalam memberhati sama dan yang ketiga tentunya ini untuk sebagai wadah menyalurkan hobi para penembak para peburu yang dibawah naungan perbakian Musirawas dan tahun ini kita diikuti oleh langkota perbakian ada 32 argu dari Musirawas, Lubung Linggau dan Muratara dan kebetulan ada tamu kehormatan peserta dari Provinsi Jambi ada tiga tentunya demikian oke terima kasih Pak Allah salam sukses bravo perbakian Musirawas sukses selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Yanra Haris bro kali ini saya dan rekan-rekan dari MSC bersama bro erik dan kawan-kawan ikut event safari berburu perbakian Musirawas hari ini kita berburu di lokasi PT Lonsum di Ketapat Bening Rawasilir Kabupaten Muratara Sumatera Selatan jangan di skip videonya bro ikuti terus jangan lupa subscribe channel Yanra Haris bro sup breaker oke sup breaker bro jangan lupa ya cekibron oke bro kita mendapatkan satu penampakan satu ekor babi hutan tertangkap lensa blor sniper hit tampak satu babi hutan mendarat berat menambah satu jumlah penumpang di kendaraan kami lumayan berat amunisi cukup oke unit on ready tetap safety oke kita kembali mencari oke di tengah perjalanan mendapati segerombolan babi hutan bersama anak-anaknya kita cari yang dewasa hit bro yes mantap jiwa oke telah mengenai pangkal leher kita cek bro jadi banyak anak-anaknya disini cuma sengaja enggak kita tembak anaknya juga masih di sekitaran sini belum berlari jauh hit ternyata yes mantap jiwa nah itu masih ada itu rombongan anak-anaknya itu nah itu udah sekitar 566 nah itu dia jadi anak-anaknya masih disana tuh ini indukannya masih menyusui kembali kembali kita mendapati sebuah penampakan segerombolan lebih dari dua ekor babi ini terlihat di lingkaran merah sniper on yes mantap cuma tidak telah babi masih berlari jadi iya kita lihat cek jadi tim kita turun buat mengeksekusi dipastikan apakah benar-benar tewas kita melewati pemukiman warga kembali kita menyusuri di perkebunan pinggiran perkampungan di tengah perjalanan kembali kita melihat sesosok penampakan hit yes mantap jiwa nambah lagi penumpang asik 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 yes mantap pastikan babinya madi bro kembali menampak sosok penampakan yes mantap jiwa nambah lagi penumpang sayang kameranya blur jadi tidak tidak menangkap proses syuting tadi bro pastikan babinya mati iya kembali ada penampakan oke trigger on tembak yes mantap one shoot one kill iya 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 mantap 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 hit nambah lagi penumpang angkut iya Kat ada lagi ternyata banyak babi ini ya ada dua nih emerge gimana kenang gak nih tadi babinya masuk ke perkebunan warga bisa masuk nggak bisa keluar terkurung di kandang unit on target on kembali sang babi berputar-putar kebingungan Iya ternyata tembakan meleset sang babi mau berlari cuman belum jauh masih bisa dikejar masih dalam jangkauan kamera jangkauan unit oke hit ternyata memang aja nggak bisa ditolak Bro kalau mati ya mati aja mantap jiwa ini dia penampakan hit sosok babi hutan jenis nangoi ya mantap nangoi masih remaja nangoi ini tuh belum dewasa beranjak dewasa kembali kita menyisiri perkebunan warga Oh penampakan tiga ekor babi hit satu yes mantap kembali dua babinya berlari tapi masih dalam jangkauan kita tembak lagi Oh hit tapi tidak telah ternyata kena pinggiran pantat Bro iya melarikan diri dan akhirnya kita hanya mendapatkan satu ekor babi jadi kita pastikan tim turun ke bawah cek Apakah benar-benar mati dengan membawa jenis napa oke mantap iya itu tim kita sip hasil perolehan masing-masing tim dari tim nomor lambung 01 Pak Woiwan sama Pak ketua Pak Edil ada lima nangoi itu dua tiga empat lima lima nangoi ini dari tim sebelas ada dapat dua satu babi biasa satu nangoi hai 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 nomor 26 Hai perberapa nih 4123 45 45 babi hutan biasa Hai Hai dia bro enteng nggak Hai 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 orang temuk raketok bener-bener hai 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 bro pendi entosidi nangoi Hai nomor lambung 09 ini kita di lokasi PT Lonsum ketapan bening rawas ilir kita ada ketua Pak Edil ketua perbakian musyrawas nah ini Pak Pri ketua perbakian musyrawas utara gimana Pak hari ini dapat berapa buruan dapetnya dapatnya dapatnya nah ini kawan-kawan senyum dari perbakian musyrawas utara ada Kak Didi ada Pak Aji ada Robin Kak Edil wah ini ada bendara kita Pak Gun Pak Caman dan kawan-kawan lagi sarapan kawan-kawan lagi sarapan ada Andri Kak Didi di jadi dapat sih kok Enggak Enggak hoki Enggak hoki Enggak masuk Enggak masuk dupanya kurang bro, dupa aku manggil itu kurang mas bro pendi, ento si ci untung, kami gak ento ya ini bersama mas bro akung kagung dari ketua laras bengkok lubulinggau kawan-kawan MSC timbang loro mending ngopi ya kan, iya 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 timbang loro hati mending ngopi dimana oh gak tau ini tim kak Andritel ini lambung 07 woi woi ngeri satu mobil penuh woi ngeri senior iya 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 ini yang tuan mas Andritel berapa mas ini topi roh mas 16-17 woi udah 16-17 nah ini bro tapi nangoy galet ya nangoy kalah pak ketua ini pak ketua kalah ini pak ketua kalah ini pak ketua kalah ini nah yang ngeri ngeri woi ini satu mobil bro satu mobil penuh kalau gak 16-17 katanya itu timnya mas Andritel tim nomor 16-17 16-182 pak ketua kalah ini kamu tuh bercerita dengan siapa aku pengganti akunya kamu buat aku cerita kamu makan gimana ya itu lah tadi ngomong dan udah makan colet lah di sana udah percaya tapi amin ya kalau di kampung merahnya kalah bro bro eh eh bro dapet berapa bro zonk alhamdulillah bro dapet 10 malu ngeguinding malu sama senior senior yang tuh 17 ini tim MSC ini dimana dimana ini ngompek kok ini tim MSC ini kasian merana padahal tidur aja kerjaan nah ini Pak Eko ini sini ini lagi ngumpul kita titik kumpul pagi ini paling lambat jam 8 halo dapet banyak banyak sih kok nah ini burunan Tuhan rumah perbakian muratara nah ini 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 Andre juga cuma beda sama Andre yang tadi kalau tadi Andre 17 ini Andre nya 1 nah itu ada Kak Pidi ini Kak ini senior Alhamdulillah udah dapet oh cuman bro dapet dak jauh-jauh dari Rupit ini nah senior orang 17 ngeri ya ini mbak dimana ini raksasa nih nangoi ngeri 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 kasar katanya menang Jadi ada 14 Nah bro, saya bersama Woiwan Dari pengurus berpakaian musyrawas Ini perolehan Dari daftar hasil perolehan duruan 16, 18, 25, 35, 31, 35, 35 ditambah 14, 49 Total keseluruhan 49 ekor Perolehan kita ada perankingannya bro Juara 1 dari Mas Andritel Juara 2 Netu Juara 3 Pak Ketua Pak Edil Terbesar dari Om Akong nih Ini buruan dengan ukuran terbesar bro Babi Nangoy dengan ukuran terbesar Kemudian kepada PT Lonsum lagi Bang Manik Soalnya sampaikan juga kepada manajemen Kami menyampaikan pormenan maaf Kalau seandainya kehadiran kami yang rame-rame ini cukup merepotkan Saya lihat mes tadi udah berantakan ini Mohon maaf mungkin Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan Dari hasil perolehan Mungkin akan saya bacakan Seperti yang saya sampaikan bahwa Kegiatan safari berburu ini memang ada kompetisinya Yang terbanyak kita tetapkan sebagai Katakanlah juara Kemudian perolehan ini pun nanti ada kompensasinya Semacam dan pembinaan Yang kemarin disampaikan oleh Ketua Panitia Dihitung per ekornya 150 ribu Dan nanti ada juara 1, juara 2, juara 3 Kemudian yang terbesar Kita untuk tahun ini ada terbesar Nanti juga ada tropinya Baik saya bacakan Untuk perolehan terbanyak tahun 2019 Dalam rangka safari berburu-buru TFI ke 74 Yang menangkan oleh tim Andri TL Kemudian untuk perolehan terbanyak kedua Ini oleh tim Neto Dengan jumlah perolehan 7 ekor Kemudian untuk yang ketiga Ditetapkan tadi adalah tim Minkok yang menang Namun, ada namunnya nih Karena di tim Minkok itu ada ketua Saya gak kurang enak Kalau sebab itu saya putuskan sebagai ketua berburu-buru Maka yang juara ketiga adalah tim Amin Namun kita belum ada Pak Minkok Kita masih kebagian Pak Minkok Untuk yang terberang Baik, jadi yang terbesar adalah tim Minkok Nah untuk kalian yang lain yang tidak masuk dalam juara Tetap perolehannya akan dikompetensasikan dengan dana pembinaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Yandra Aris Bro Wah gelap bro